Intro Sungguh tidaklah sebanding apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan di alam semesta ini Tentang apa yang telah dia tentukan dalam setiap kodrat hamba yang menjalani kehidupannya masing-masing Sebagai contoh saja, ada beberapa makhluk kecil yang ternyata memiliki kemampuan luar biasa Sehingga manusia pun harus belajar dari mereka Setiap detail perilaku dan hasilnya tidak perlu dipertanyakan lagi karena begitu akurat Yang pertama, karya arsitektur rayap yang mengagumkan Setiap orang pasti terkagum-kagum melihat sarang rayap yang dibangun di atas tanah Sarang rayap merupakan keajaiban arsitektual yang menjulang tinggi setinggi 5-6 meter Mungkin patut untuk masuk daftar 7 keajaiban dunia yang baru selain Pulau Komodo Di dalam sarang ini terdapat sistem-sistem canggih untuk memenuhi seluruh kebutuhan rayap Yang tidak boleh terkena sinar matahari karena struktur tubuhnya Di dalamnya ada sistem ventilasi, saluran-saluran, ruang larva, koridor-koridor, ladang pembuatan jamur khusus, pintu keluar darurat, dan ruang untuk musim panas dan musim dingin Singkatnya semua itu ada Yang lebih menajubkan lagi, rakyat membangun sarang ajaib ini ternyata buta Meskipun buta, rayap berhasil mengerjakan proyek arsitektual yang berukuran lebih dari 300 kali ukuran tubuhnya Ada karakteristik lain yang menajubkan Jika sebuah sarang rayap kita bagi menjadi dua pada tahap awal konstruksinya Dan kemudian menyatukannya kembali setelah beberapa saat Akan kita lihat bahwa semua lorong, saluran, dan jalannya menyambung kembali Rayap meneruskan pekerjaannya seolah-olah tidak pernah terjadi pemisahan Bila sarang mereka rusak karena alam ataupun karena ulah manusia Mereka akan bisa memperbaikinya dengan cepat Untuk masalah keamanan Rayap akan menempatkan sekelompok rayap tentara Penjaga Yang memiliki tubuh kepala besar yang dilengkapi dengan capit besar Mereka akan memeriksa apapun yang masuk dan menyerang Bila itu merupakan penyusup yang berbahaya Ratu raya berada pada satu kamar khusus jauh di bawah tanah Biasanya sekitar kurang lebih satu meter ke bawah Sehingga cukup aman dari sinar matahari dan predator dari atas tanah Bahkan semut pun tidak bisa masuk ke dalam serang rayap Yang kedua, lebah madu Lebih hebat dari ahli matematika Lebah madu hidup sebagai koloni dalam sarang yang mereka bangun dengan sangat teliti Dalam setiap sarang Terdapat ribuan kantung berbentuk heksagonal Atau segi enam yang dibuat untuk menyimpan madu Tapi pernahkah kita berpikir Mengapa mereka membuat kantung-kantung dengan bentuk heksagonal Para ahli matematika mencari jawaban atas pertanyaan ini Dan setelah melakukan perhitungan yang panjang Dihasilkanlah jawaban yang menarik Cara terbaik menggabungkan gudang penyimpanan dan kapasitas terbesar Dan menggunakan bahan bangunan sedikit Mungkin adalah dengan membuat dinding berbentuk heksagonal Mari kita bandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain Andaikan lebah membangun kantung-kantung penyimpanan tersebut dalam bentuk tabung Atau seperti bersema segitiga Maka akan terbentuk celah kosong di antara satu kantung dan lainnya Dan lebih sedikit madu yang tersimpan di dalamnya Kantung madu berbentuk segitiga atau persegi bisa saja dibuat Tanpa meninggalkan celah kosong Tapi ahli matematika menyadari satu hal terpenting Dari semua bentuk geometris tersebut Yang memiliki keliling paling kecil adalah heksagonal Karena alasan inilah Walaupun bentuk-bentuk tersebut menutup luas area yang sama Materi yang diperlukan untuk membangun bentuk heksagonal lebih sedikit Dibandingkan dengan persegi atau segitiga Singkatnya, suatu kantung heksagonal adalah bentuk terbaik untuk memperoleh kapasitas simpanan besar Nomor 3 Pusat kamar tetap panas dan digunakan pada malam hari untuk mengerami telur Luar ruangan yang digunakan untuk berteduh di siang hari Nomor 4 Sarang semut Kompleks sarang semut dibangun oleh banyak anggota koloni Sarang semut dibangun di bawah tanah atau di atas pohon Sarang semut ini dapat ditemukan di dalam tanah Di bawah batu atau kayu Dan di dalam batu berongga Bahan yang digunakan untuk pembangunan adalah tanah dan tanaman Sarang semut seringkali dijaga ketat Jadi jangan sampai menggagunya Dari surat Anamal ayat 18 Kita juga dapat mengetahui bahwa di dalam komunitas semut Terdapat satu sistem komunikasi Yang menghubungkan sekor semut dengan semut-semut lainnya Dalam jangka waktu yang relatif cepat Penelitian ilmiah menyebutkan Bahwa semut memiliki beberapa cara dalam berkomunikasi Yaitu dengan isyarat kimiawi Bahu, sentuhan, dan isyarat bunyi Harun Yahya mengatakan Dengan beberapa metode komunikasi ini Semut ibarat manusia yang menguasai 3-4 bahasa sekaligus Dari aspek tata ruang dan sirkulasi Pengaturan zona pada sebuah sarang semut Dapat dikatakan mirip dengan penataan sirkulasi rumah sakit Zona-zona ruang pada sarang semut Dapat dikatakan jauh lebih teratur Karena tidak terdapat perpotongan-perpotongan sirkulasi Yang tidak diperlukan Ruang-ruang pengeraman dan perawatan larva Serta ruang tempat ratu semut bertelur Terletak di area privat dengan jalur yang buntu Sehingga tidak dilalui oleh semut-semut lainnya Yang bertugas di daerah itu Yang terakhir Sarang laba-laba Laba-laba merupakan salah satu binatang Yang diberi kemampuan oleh Allah Untuk membangun sarangnya dengan potensi Yang tidak ada di dalam tubuhnya sendiri Tubuh laba-laba menghasilkan benang sutra Dengan diameter kurang dari seper seribu milimeter Dalam bukunya Kejaiban pada laba-laba Harun Yahya menginformasikan bahwa Benang sutra ini memiliki kekuatan lima kali lebih besar Daripada selai kabel baja dengan diameter yang sama Selain itu Benang ini juga memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi Yaitu dapat menahan renggangan sampai 4 kali panjang awalnya Elastisitas yang demikian besar ini digunakan Untuk menahan mangsanya secara perlahan Sehingga terhindar dari bahaya putusnya jari Keistimewaan lainnya Dengan panjang sekitar 40 ribu kilometer Setara dengan panjang keliling bumi Sehelai benang sutra ini bahkan hanya memiliki berat sebesar 320 gram Terima kasih telah menonton!